Ternyata, sosok Ratu Adil ini sangat misterius dan menjadi sosok yang luar biasa Dimana di dalam Ramalan Jayabaya, sosok Ratu Adil ini sampai tingkat tinggi Bahkan pemahaman ilmu-ilmu Jawanya sampai tingkat tinggi Karena tidak semua orang bisa memahami sampai tingkat Sang Ratu Adil ini Dan Sang Ratu Adil ini memenuhi panggilan para leluhur Ternyata, Sang Ratu Adil ini juga berasal dari kalangan rakyat jelata atau orang-orang miskin Seperti kita, seperti saya, orang yang miskin, yang butuh belas kasihan Maksudnya, Sang Ratu Adil ini juga berasal dari orang-orang miskin atau rakyat jelata Dimana Sang Ratu Adil ini ternyata ngelakoni atau lelaku Dimana saat dia lelaku, ngelakoni, dia sampai ke tahap Manunggaling Kaulagusti Manunggaling Kaulagusti Mungkin bagi kalian, orang-orang Jawa, atau orang-orang Kraton, atau orang-orang yang sudah tidak asing lagi Dengan kata-kata Manunggaling Kaulagusti Ternyata, Ratu Adil ini sendiri sampai ke tahap Manunggaling Kaulagusti Dimana tahap Manunggaling Kaulagusti ini merupakan tahap yang tinggi Di dalam ajaran kejawen atau ajaran Jawa Kata Manunggaling Kaulagusti ini sendiri memiliki banyak makna Tetapi di luar sana banyak oknum-oknum, banyak pemuka-pemuka, banyak orang-orang Yang salah mengartikan kata Manunggaling Kaulagusti Atau Manunggaling Kaulagusti Banyak yang salah mengartikan Dimana Sang Ratu Adil ini Bertemu dengan sedulur empat lima pancernya Dan Sang Ratu Adil juga sudah temui Jiwanya sendiri Dan kita akan membahas tentang Manunggaling Kaulagusti Dimana di dalam ajaran Jawa Manunggaling Kaulagusti ini merupakan tingkatan tinggi Yang hanya bisa dicapai oleh manusia-manusia Yang sudah mumpuni ilmu Jawanya Mumpuni ilmu supranaturalnya Mumpuni ilmu kebatinannya Dimana kata Manunggal Bila di bahasa Indonesia kan adalah Menyatu, menjadi satu Kaulah itu adalah hamba Gusti Banyak arti ya Kata konteks, kata Gusti di dalam ajaran Jawa Itu artinya banyak Gusti bisa diartikan sebagai Tuhan Gusti juga bisa diartikan sebagai Raja atau Ratu Gusti juga bisa diartikan sebagai Boss atau Atasan Gusti juga bisa diartikan sebagai Pemimpin Gusti juga bisa diartikan sebagai Jiwa Gusti juga bisa diartikan untuk diri sendiri Karena konteks Jawa ini Walaupun kelihatannya Simpel di luarnya Ternyata Kalau didalemi Maknanya begitu luar biasa Jadi konteks Manunggal Gusti ini Banyak orang-orang yang salah mengartikan Banyak orang-orang yang mengartikannya Seperti ini Menyatunya seorang hamba Dengan Tuhannya Lalu kalau dibikir logika lagi Seorang hamba Seorang manusia Menyatu dengan Allah Menyatu dengan Allah Menyatu dengan Tuhan Kok iso Emang Allah dati si jikara menungso Emang Allah menjadi satu dengan manusia Kalau Allah menjadi satu dengan manusia Allah menjadi satu dengan manusia Manusia itu kekuatannya seperti apa Kemampuannya seperti apa Kan gak logis Ternyata Yang dimaksud Manunggal Lingkawullah Gusti itu Seperti ini Dimana Manunggal Lingkawullah Gusti Di dalam konteks Supranatural ini Maksudnya adalah Menyatunya Seorang raga Seorang manusianya Raga wadak Atau wadah Dengan sedulur Empat lima pancer Termasuk jiwanya Karena jiwa Itu adalah sang gusti Karena jiwa Adalah pemimpin Jalannya hidup kita Karena setiap manusia yang hidup Sebenarnya dipimpin oleh jiwanya Bila mana jiwanya bersih Maka jalannya akan bersih Bila mana jiwanya suci Maka jalannya akan suci Tapi bila mana jiwanya hitam Maka jalannya juga akan hitam Bila mana jiwanya buruk Maka jalannya akan buruk Karena jiwa Itu adalah Pemimpin hidup kita Jadi sebenarnya Kita itu dipimpin Jadi tidak seenaknya sendiri Yang dimaksud Dalaman Galingkawullah Gusti Konteks ini adalah Menyatunya Manusia dengan jiwanya Dimana manusia itu Mengetahui jati diri dia Siapa dia sebenarnya Kenapa dia hadir di dunia ini Kenapa dia lahir di dunia ini Apa yang harus dia lakukan di dunia ini Tugas apa dan tujuan apa Dia hidup di dunia ini Bahkan matinya nanti Seperti apakah di dunia ini Itu yang dinamakan Manunggaleng Jadi perlu diluruskan lagi Supaya tidak melenceng Dan supaya tidak berbelok-belok Seperti pemahaman zaman sekarang Yang pemahamannya Bercampur aduk Itu sekian Pemberitahuan dari saya Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe channel ini Dan nyalakan Notifikasi loncengnya Supaya kamu Mendapatkan video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa Berikan komentar dan pendapatmu Mengenai video ini Di kolom komentar Siapa tahu Saya bisa menjawab komentar Anda Melalui video baru Untuk sekalian Untuk membuktikan Kalau saya Benar-benar peduli Kepada kalian Terima kasih Sudah menonton Sampai habis